DPRD Kabupaten Cianjur, Ngistrenan, Turtanung, Tun, Kedal, Sumpah, dua anggota anyar DPRD minangkaga ganti antarwaktu DPRD Kabupaten Cianjur, PRD 2014-2018, ganti anggota undur diri lantaran pindah ke Partai Sejen. Kata sidang istimewa telah dilakonan di Rohang Rapat Paripurna DPRD Cianjur, Poy Jumaah, Pabu Berang. DPRD Kabupaten Cianjur, ngelakonan sidang paripurna istimewa, anu dipimpinku ketua DPRD Yadi Mulyadi, turta diluhan ku wakil Bupati Cianjur Herman Suherman, anggota DPRD Cianjur, jeng mangratus-ratus undangan Sejena. Dina etas sidang istimewa TDPRD Cianjur, resmi nyistrenan turtanungtun Kedal, Sumpah, Jangji, dibenumna dua anggota anyar DPRD Cianjur di Partai Golongan Karya salaku pengganti antarwaktu DPRD Kabupaten Cianjur, masa jabatan tahun 2014-2018, Poy Jumaah, Berang. Anggota DPRD Tifraksi Partai Golkar Anudua Ante Nyetan Nina Siti Aisyah, ngagantikan Yogi Prayoga Turta Hendra Gunawan, ngagantikan Yusuf Roida. Pangna anggota DPRD Partai Golkar Anudua Ante Gantite, lantaran pindah ke Partai Nasdem. Ketua DPRD Yadimu Yadinandesgen, eta dua anggota DPRD Pergantian Antarwaktu Teh, mangrupa gaganti anggota DPRD Tifraksi Golkar, anusacara resmi gesundur kendiri, salaku keanggotaan Partai turundur diri salaku anggota DPRD Kabupaten Cianjur. Dari Partai sendiri, ada pemberhentian atau bagaimana sih sampai terjadinya proses PAW itu sendiri? Kalau proses PAW, ada pernyataan pengunduran diri dari yang bersangkut tadi. Pengunduran diri sebagai keanggotaan Partai, dan pengunduran diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Cianjur. Baru diproses, diperkuat oleh skap pemberhentian dari DPRD Partai Golkaran. Itu tadi yang menggantikan di komisi berapa? Komisi yang menggantikan anggota Dewan sebelumnya. Dua-duanya itu di komisi tiga. Jadi semua ke komisi tiga dulu. Kalaupun nanti ada perubahan, diperbolehkan. Tapi kita umumkan nanti di paripunan berikutnya. Anggota Dewan Anuanyar di Istrenan, Hajah Nina Siti Aisyah Nembraken, dirinya bakal sateka pola adaptasi turnyalu yukendiri jeng anggota DPRD Senjana, nanwai anujadi program di komisi tilu, anutang tuna bakal lewih ngamajukin Cianjur ke Harupna. Lianti itu pihak Nami Harap bisa segancang na ngelaksanakan pancen salaku anggota DPRD Kabupaten Cianjur duyukana tugas jeng wawenang anugis diamanahkan ku konstitusi. Lianti ETA, DPRD, di biharap bisa ngokolakan urusan pamerentahan sahade-hadena. Sejeroning gitu wakil ketua DPRD tipraksi Golkar, Deden Nasihin mengharap, kuayana komposisi Anyarte, keharapna pamerentahan Kabupaten Cianjur utamana legislatif, bisa lewi maksimal turmang paat bikin masyarakat Kabupaten Cianjur. Harapannya dengan adanya komposisi yang baru seperti ini, artinya kinerja pemerintahan Kabupaten Cianjur utamana legislatif, lebih maksimal, yang tentunya bisa bermanfaat buat masyarakat Kabupaten Cianjur. Khususnya untuk Partai Golkar sendiri ya? Untuk Partai Golkar. Ya tentunya dengan adanya energi baru, insya Allah Partai Golkar akan lebih tegas lagi di dalam melakukan kinerja-kinerja yang bermanfaat untuk masyarakat. Erie Setiawan, Bandung TV